selamat malam bosku kali ini saya makasih tinggal sama kamu ini tempat kerja saya saya ini burung hantu malam tidak tidur sebab saya kerja siang barulah tidur jadi ini adalah salah satu pasar di Johor Baru saya diberi tanggung jawab untuk menjaga setiap malam disini dan mari kita tengok sama-sama keadaan dia bagaimana sunyi sepi nanti dalam pukul 3 baru lah ada orang yang gelap-gelap itu sana disini adalah penjualan daging yang nol halal kamu paham-paham adalah apa ngok-ngok yang itu di lampu itu dan disinilah guys selalu orang cakap sebelum saya masuk di sini di tempat ini di belakang situ sebelum saya masuk di sini ada satu pengawal keselamatan di sini dulu dia cakap kalau di belakang ini dalam pukul 3 pukul 4 pagi dia cakap seram seram dia cakap yang belakang di belakang situ itu sono itu gelap-gelap itu kenapa saya cakap kan adalah yang kita tidak nampak tapi dia orang yang nampak kita saya cakap dia orang aku cakap dengan dia orang kah aku cakap bukan bukan lah apa pasal aku cakap orang aku cakap dengan dia dia diam lepas itu aku cakap aku terus terang lah apa aku cakap dengan dia dia cakap orang yang kita tidak pernah nampak dia cakap orang apa aku cakap ini itulah bah yang panjang kukuk dia cakap tapi ya memang sebelum dia bukan saya minta-minta lah bukan saya minta-minta tapi memang berdiri itu bulu romak juga lah kalau dalam setiap daripada pukul 2 pagi itu sampai lah pukul 4 5 pagi tapi kalau pukul dekat-dekat mau jam 6 sudah tidak ada sudah lah sebab orang-orang pasar sudah turun sudah ada sini hanya ini keadaan tempat kerja saya gelap-gelap sikit lah sunyi sepi lagi tidak ada kereta bagi ini guys keadaan dalam keadaan kita sekarang ini ada penyakit yang melanda di negara-negara kita jadi tidak payah mau pilih-pilih kerja saya tahu banyak di luar sana yang tapi tidak semua lah banyak di luar sana yang cakap bilang kerja gad ini bikin malu bilang orang tapi kalau saya bagi saya yang penting saya bukan meminta-minta saya bukan mencuri begitu janji duit yang kita dapat itu hasil daripada titik polo kita sendiri itu adalah prinsip saya kalau saya kerja apapun sekali pengutusan apa-apapun sekali itu mulia kalau bagi saya sebab itu titik polo kita sendiri tapi ya kebanyakan sesetengah orang yang bilang kerja sekurut ini tidak dapat dirian pemalah saya cakap tapi kalau betul-betul kita paham kerja sekurut ini risiko dia besar sebetulnya kalau ada hilang di tempat kerja kau itu kalau tidak mau bos pasar itu ataupun bos yang tempat kita jaga itu dia akan repot polis nah polis itu akan bawa kau pergi balai kalau kau silap jawab seminggu lah kau duduk di balai walaupun bukan kau yang mencuri tetapi kau diamanakan untuk menjaga kan begitu jadi kalau bagi saya itu apa pekerjaan pun memang semua dari si kalau pernah juga dulu saya itu ada kehilangan nasib baik lah yang penyelamat saya kan ada CCTV kalau tidak saya yang kena tuduh jadi saya betul-betul apalah mau kasih tahu pada orang yang selalu merendah-rendahkan kerja pengawal keselamatan jangan janganlah nanti-nanti kalau kamu betul-betul tidak kerja kamu kerja juga sekuriti kan dan kebanyakan juga sekarang aku tengok orang-orang muda kerja sekuriti sekarang karena apa ya mungkin mereka sudah terbuka pikiran otak sudah terbuka sudah karena kerja sekuriti ini ya mahal tidak mahal juga gaji dia tapi tidaklah ada dalam seribu ringgit ataupun seribu dua ratus ringgit tidak ada sudah sekarang paling kecil pun seribu lapan ratus ataupun dua ribu dua ribu dua ribu dua ratus dua ribu tiga ratus begitu ada juga lah yang kerja sekuriti apa ini komponi-komponi sekuriti yang bagi gaji murah tapi itu jangan masuk kamu jangan masuk itu karena itu yalah memang dia ada dia ada lesin tapi bukan lesinnya sepenuhnya dia akan tumpang lesin orang lepas itu begitulah dia dia akan ambil keuntungan banyak tapi kalau kita bekerja dengan pengawal keselamatan yang betul-betul lesin dia sendiri itu barulah gaji mahal dan lagi sekali pertama kali sekarang kalau kerja keselamatan pengawal keselamatan sekarang ini pastikan kamu mempunyai sijil khusus di PIKM kalau dulu dipanggil PPKM dan sekarang dipanggil PIKM dan sebelum itu kamu akan di tes siurin dulu dan cek di boleh pulis kamu adalah pernah ditangkap atau apa barulah kamu boleh bekerja sebagai pengawal keselamatan kalau di komponi-komponi yang besar tapi kalau komponi yang kecil itu nah itulah gaji paling-paling di bagi kamu Rp1.300 Rp1.200 Rp1.500 begitu tapi sekarang dimana-mana pengawal keselamatan kalau ikut betul perlu ada sijil nah ini giant guys tapi ini pun gelap belita juga yang jaga sana itu saya tidak tahu orang apa orang Nepal atau orang Malaysia juga gelap belita sekarang kan ini lockdown sekarang ada kereta pun yang 2-3 biji jalan-jalan sini 2-3 biji itu pun mesti ada surat untuk perjalanan nah beginilah keadaan di tempat kerja saya yang penting selalu bersyukur apapun kerja kita selalu bersyukur karena kalau tidak kerja sekarang ini apalagi sekarang ini semua negara pun dilanda dengan virus corona nah kita mau makan apa kalau memilih-milih kerja dan ini tuna itu kuda itu dia banyak berjasa dengan aku juga ini karena dia lah saya mau pergi mana dia juga yang bawa aku aku naik dadanya aku 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 pegang dadanya gelap kan oh tu sana wah tu kudai-kudai sana tu langsung tutup semua tiada yang buka sekarang mungkin dalam pukul 11 lah tapi kalau biasanya kalau pukul 11 pun memang ramai disini sampai ke pagi tapi sekarang wah suwi-sopi ya guys oke lah guys nanti kita berjumpa lagi di lain video saya bye-bye oke Terima kasih.